Hai Assalamualaikum salam sehat teman kali ini saya akan membahas ulang cara menyalakan led 3 mili 5 mili atau led HP L1 watt 3 watt karena masih banyak yang bertanya rupanya viewer saya banyak pemula yaitu dengan menggunakan charger HP 5 volt agar lebih paham saya coba semua warna led 3 mili saya menggunakan charger merek Asus biasanya charger Asus ini tegangannya di atas 5,4 volt Oke saya ukur dahulu tegangannya berapa benar tegangannya 5,4 volt jadi ini tegangan terbesar untuk charger HP khususnya merek Asus charger selain Asus biasanya maksimum di 5,2 volt bahkan yang ori maksimumnya di 5,1 volt sebetulnya saya membuat pada semua led berpatokan pada tegangan input 5 volt jadi harus benar-benar kalian perhatikan jadi bila ingin dapat menyalakan maksimum kalian perhatikan tegangan charger nya kalian ukur dahulu sebelum mencoba prinsipnya ini semua led spesifikasinya sedikit berbeda tiap warna bahkan tiap merek jadi kita coba saja satu persatu Oke saya coba yang merah dahulu kalian lihat terang sekali karena ini tegangan maksimum charger kalau saya ukur saja arusnya perhatikan besar arusnya untuk led warna merah 3mm sama dengan 5mm 1 input ke meter agar dapat mengukur arus saya coba pasang terbalik dahulu tidak nyala jadi bila terbalik pemasangan led jangan khawatir tidak akan rusak hanya saja tidak mau menyala saya balik lagi polaritasnya dan arus terbaca 20mA ini sebetulnya arusnya terlalu besar untuk led 3mm atau 5mm jadi bila kalian menggunakan charger merk asus kalian perbesar saja nilai seri resistornya di sini saya menggunakan 150 Ohm bila charger asus seperti ini kalian ganti dengan nilai 180 Ohm per 4 Watt kemudian yang putih positif dan ini negatif dan arus terbaca 21mA terang sekali karena tegangan charger 5,4 volt di sini saya menggunakan resistor seri 100 Ohm jadi bila kalian pakai charger asus kalian perbesar saja nilai R nya menjadi 120 Ohm per 4 Watt kemudian saya coba yang kuning terlalu besar juga arusnya tapi bila menggunakan charger merk lain pasti di bawah 20mA led 3mm atau 5mm biasanya rusak bila besar arus melebihi 25mA R yang saya gunakan di sini 120 Ohm jadi bisa kalian perbesar menjadi 133 Ohm atau 150 Ohm per 4 Watt kemudian yang warna biru harus terbaca di bawah 20mA di khusus warna biru R seri besarnya tidak perlu dirubah besar R seri yang digunakan sama sebesar 120 Ohm per 4 Watt kemudian yang warna hijau kalian perhatikan nyalanya kurang terang walaupun arusnya paling besar memang warna hijau terangnya kurang mantap dan R seri nya harus kalian perbesar agar arusnya di bawah 20mA dari 120 Ohm menjadi 150 Ohm per 4 Watt lalu usus led warna merah dengan tegangan 5V yang bisa dipasang secara seri hanya warna merah yang lainnya tidak bisa seperti ini jadi ini katoda, anoda, katoda, anoda dan R yang saya pasang seri sebesar 26 Ohm per 4 Watt saya coba ini positif dan ini negatif kalian perhatikan arusnya besar sekali ingat agar rawet led 3mm atau 5mm set arusnya antara 15mA sampai 20mA jadi ini arusnya besar sekali jadi R nya kalian ganti saja dengan 33 Ohm per 4 Watt kenapa berbeda saya perlihatkan dahulu spesifikasi dari led 3mm atau 5mm yang ditunjukkan di salah satu toko online untuk putih 3mm tegangan kerjanya 3V dan arusnya 20mA kemudian warna biru sama tegangan kerjanya 3V dan arusnya 20mA lalu yang hijau tegangan kerjanya 3V arusnya 20mA jadi umumnya arus sekitar 20mA yang warna kuning juga sama tegangannya 3V dan arusnya 20mA yang sedikit berbeda yaitu led 3mm warna merah yaitu tegangan kerjanya di 2V karena itu dengan menggunakan tegangan input 5V led warna merah bisa dipasang secara seri dan arusnya sama sekitar 20mA kemudian saya coba nyalakan HP L 1 Watt resistor yang saya gunakan 2 buah paralel 12 Ohm per 4 Watt jadi nilai barunya menjadi 6 Ohm setengah Watt ini positif ini negatif wow arusnya melebihi skala saya lupa saya rubah dahulu ke skala 10A oke saya coba lagi ya arus terbaca sekitar 300mA ini sudah 1 Watt ini juga R nya kurang besar arusnya bila mau awet kalian set di 250mA saja atau R nya bisa menggunakan paralel 2 buah 8 Ohm per 4 Watt lalu akan saya coba HP L 3 Watt saya paralel 5 buah resistor 10 Ohm per 4 Watt dengan nilai baru sekitar 2 Ohm 1 Watt sama dengan ini saya buat 2 buah sebagai sampel oke kita coba ini positif dan ini negatif perhatikan besar arusnya terbaca sekitar 700mA mendekati 3 Watt sepertinya yang 3 Watt sudah cocok mantap oke ini juga sama sekitar 700mA lalu yang sering banyak ditanya bagaimana bila diparalel ini akan saya coba paralel jadi bila ingin diparalel tiap LED atau HP L tetap kalian beri R satu persatu seperti ini kalian paralel dengan resistornya jadi dengan cara ini cara paling aman dan mudah saya jamin akan awet dan banyaknya paralel tergantung dari kemampuan charger HP yang kalian gunakan bila kalian menggunakan charger 1A bisa memparalel 2 buah LED 3 Watt dan yang 1 Watt bisa diparalel sampai 8 buah LED 3mm atau 5mm bisa diparalel hingga 30 buah perhatikan bila diparalel ya besar arus terbaca sekitar 1A ini terang sekali mantap karena bila dipegang panas tapi tidak masalah oke saya gambar sedikit rangkaiannya ini untuk LED 3mm atau 5mm ini untuk LED warna putih hijau biru kuning R seri yang digunakan bila LED warna merah kalian gunakan R 180 ohms per 4 Watt bila warna putih kalian gunakan 120 ohms per 4 Watt bila kuning kalian gunakan 150 ohms per 4 Watt bila biru 120 ohms per 4 Watt dan yang hijau 150 ohms per 4 Watt dan ingat bila menggunakan charger 1A rangkaian ini bisa diparalel hingga 30 buah dan ingat masing-masing LED dipasang seri resistor khusus LED merah bisa kalian pasang secara seri seperti ini dengan R seri sebesar 33 ohms per 4 Watt dan dapat diparalel sebanyak 15 buah bila menggunakan charger 5V 1A oke untuk HPL saya kira sudah jelas sekian praktek saya kali ini salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati